Upah minim di kalangan guru honor nyatanya bukan satu dua orang adanya. Baksa gunung es hanya satu yang terkuat di permukaan. Sebenarnya potret mirisnya upah guru honor banyak. Profesi guru sejatinya punya julukan mulia. Disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa lantaran pekerjaannya. Yang tanpa waktu memastikan generasi penerus bangsa mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, bagi mereka yang statusnya honorer, istilah tanpa tanda jasa nyata berasa. Upah guru honorer seringkali menyedihkan. Di ibu kota misalnya, masih ada guru honorer yang terima gaji per bulan jauh dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan signifikan sebetulnya mungkin masalah gaji kali ya. Karena kan di sini gaji itu berdasarkan jam mengajar, jumlah jam mengajar. Jadi, semakin banyak jam mengajarnya, semakin tinggi juga insentif yang didapetin. Jadi, kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, saya belum terlalu tahu ya. Cuma kalau di sini, bisa dibilang cukup lah kalau untuk saya sendiri. Karena kan kebetulan saya belum berkeluarga ya, masih sendiri. Itu memang masih di angka dua sampai dengan tiga. Nah, di tahun ajaran baru yang sekarang ini, dan juga saya mendapatkan tanggung jawab baru untuk mengampu mata pelajaran lain selain olahraga, yaitu ipas. Dan juga menjadi wali kelas juga, makanya jadi lumayan ke-up. Itu bisa menerima kadang tiga, bisa dibilang kurang kali ya. Aji hanya salah satu guru honorer muda yang masih semangat menjalani profesinya dengan status tak terikat. Dua tahun sudah kini, bertahan meski upah masih di bawah standar. Semangat yang sama juga dirasakan Dito, guru honorer di Ibu Kota. Dengan upah yang jauh dari kata cukup, ia berupaya kelola penghasilannya sebaik mungkin. Seperti yang kita tahu semua, gaji guru honorer itu kan memang nggak sesuai dengan UMP. Oke, tapi sebisa mungkin kita usahakan untuk kita cukupkan dengan gaji yang ada. Pertama saya pulang pergi ke Bogor, itu harus bisa saya cukupkan untuk biaya motor dan juga pulang perginya, transportasi. Pun guru pun sebagai buruh, walaupun buruh kognitif. Kita merasa punya hak juga untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Karena juga memang seperti yang kita tahu, tanggung jawab guru itu cukup besar untuk membimbing anak-anak dan juga generasi muda Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Sosok para guru honorer yang berpenghasilan jauh dari kata layak ini pun jadi pengingat. Apakah pemerintah sudah betul-betul memperhatikan rakyatnya di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat? Maria Anastasia, Novalu Hendry, melaporkan untuk NET.